Syiah terpecah menjadi beberapa bagian Terus orang syiah bertanya balik kepada saya Salafi juga terpecah menjadi beberapa bagian Dia bilang tidak ya Syiah Salafi Alhamdulillah di atas akidah Ahlu sunnah wal jamaah Kalau ada persilisihan itu wajar ya Persilisihan yang wajar ya Namun tidak saling mengkafirkan Tidak sampai pada kekufuran Sebagaimana Ada persilisihan juga terjadi di sebagian Sahabat ya Dan kita mengatakan bahwasannya Manhaj salaf adalah manhaj yang benar Tidak mungkin ada salahnya Karena manhaj yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Yang salah adalah anggotanya Makanya seorang salafi tidak mewakili manhaj salaf Betapa banyak orang ngaku salafi Tidak melaksanakan manhaj salafi Betapa banyak orang salafi Yang kemudian misalnya Tidak rajin beribadah sebagaimana Yang seharusnya Atau sebagian salafi yang ternyata tidak bisa menjaga lisannya Makanya Manhaj salaf adalah manhaj yang sempurna Akan tetapi Pelakunya Atau Apa namanya Anggotanya tidak mesti Dan tidak Maksum Tidak Maksum dan mungkin terjadi kesalahan Salah paham tentang manhaj salaf Seharusnya manhaj salaf tidak demikian Dia salah paham Sehingga akhirnya dia salah Salah praktis